Halo semua selamat datang di channel ini bersama gua Kiman Zek pemilik channel ini ya udah lama buat gua gak upload tentu saja setiap bulan sekali gua upload di video ini biar gak terlalu mati ya channelnya jadi di konten kali ini gua gak mau bahas anime tapi gua mau bahas sebuah hal yang lagi ramai diperbincangkan di media sosial Facebook mengenai orang asing yang mengsalah artikan atau mengsalah pahami arti dari bahasa kita ya jadi postingannya seperti ini guys nah ini postingan yang lagi diramai diperbincangkan di media sosial Facebook ya jadi ada orang gak tau di orang Vietnam atau kayaknya sih dari namanya sih orang Vietnam ya dia tuh bilang kalau bahwasannya dia bertanya-tanya kenapa ada nyanya di kalimat orang kita gitu ya itu menurut dia terdengar seperti sebuah hal keimutan gitu ya nyanya itu kalau di Jepang itu kayak apa ya suara kucing ya kalau suara kucing di Indonesia tuh kan miau ya meong-meong gitu lah ya kalau di Jepang tuh nyanya ya dan disini kan di apa namanya disandingkan dengan kucing Jepang ini ya ilustrasi kucing Jepang atau anime apa sih nih gua nggak tahu deh anime apa ya poe ya nyanya itu kultural Jepang lah ya untuk penyebutan kata bunyian dari hewan kucing itu ya terusnya dijelasin sama si Sakalala ini ya bahwasannya nyanya itu ya semacam de de di Inggris ya kayak kalau gua searching di KBBI jadi kalau nyanya itu adalah sebutan atau artian dari dari kalimat itu namanya Prominan ya Prominan jadi kayak apa ya pengganti istilah dari suatu kata gitu guys nyanya itu ya kalau nggak salah ya kayak punyanya dimananya poe gitu-gitu lah kayak apa pengganti kalimat gitu nyanya itu ya tapi orang luar luar menganggap itu sebuah keimutan dan kelucuan gitu ya terusnya dia bilang di kalimat terakhirnya I don't care what you all yapping about you guys are cute little cat girls in my eyes jadi kayak bodo amat apa yang lu capin tetap di mata gua lu sebuah kucing kecil yang lucu gitu ya nih damn sebuah kelucuan gitu ya kenapa bisa kepikiran gitu ya nih orang luar dengan apa ya pemikiran seperti ini gitu ya nyanya itu ya emang kalimat kita gitu dimana malingnya ya kan gitu kok jadi kucing imut kucing garung probolinggo ya jadi gitu guys yang gue pengen bahas sih ini menurut gue sih lucu ya tapi gue nggak tahu menurut kalian mungkin cringe atau apa jadi ya silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya gue buat video ini biar nggak sepi aja ya channel ini ya jadi ya ya ini fenomena yang lucu ya kita dianggap sebuah kucing imut deh sama orang luar ketika kita nyebutin kalimatnya di internet ya Padahal kalau aslinya sih ya kalimatnya biasa aja gitu ya dimana malingnya berarti kita kalau lagi nyari maling dianggap lucu gitu ya karena kita seekor kucing ya Padahal kucing di sini bunyinya meong ya kalau ya lagi-lagi ini berhubungan dengan kultural Jepang jadi masih ada sanggup tautnya dengan channel ini yang ngebahas anime dan kultural Jepang lainnya yaudah itu aja mungkin video gua kita ketemu lagi di lain kesempatan bye